. Jagad media sosial baru-baru ini digegerkan dengan sosok Ibu Ida Dayak, wanita sakti yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit berat hanya dengan sekali urut. . Belakangan ini publik digegerkan dengan Ibu Ida Dayak, sosok wanita yang viral menyembuhkan berbagai penyakit berat dalam waktu sekejap. Ida Dayak diketahui telah menyembuhkan berbagai keluhan dan penyakit dari mulai ke seleo, salah urat, meluruskan tulang yang bengkok hingga struk. Tak cuma itu saja, bahkan sebuah videonya viral ketika Ida Dayak menyembuhkan seorang warga yang tuli dan bisu menjadi bisa mendengar dan berbicara. Uniknya lagi, dalam metode penyembuhan yang dilakukan Ibu Ida Dayak ini terbilang simpel dan cepat. Hanya dengan ritual menari lalu diurut dengan dioleskan minyak berwarna merah yang diberi nama Ida Dayak Minyak Bintang. Prosesnya dengan sekali urut tulang yang bengkok dapat kembali lurus, pasien yang tadinya tidak mampu berjalan akhirnya bisa berjalan lagi. Ida Dayak sendiri diketahui bernama lengkap Ida Andriani. Ia lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1972 di Pasir Belengkong, Kabupaten Pasir Kalimantan Timur. Ida Dayak menjadi tenar namanya lantaran setiap berkeliling melakukan pengobatan, Ida Dayak selalu mengenakan pakaian adat serta aksesoris khas suku Dayak. Sebelum terkenal, wanita berumur 51 tahun itu rupanya melakukan pengobatan dengan berkeliling dari pasar ke pasar layaknya penjual obat. Bahkan, ia pernah keliling melakukan pengobatan hingga ke sejumlah pulau, mulai dari Papua, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera, setiap dirinya datang banyak warga sekitar yang menghampirinya untuk meminta kesembuhan. Dalam prosesnya penyembuhan penyakit pasien, Ida Dayak diketahui punya ritual menari lalu mengurut dengan dioleskan minyak berwarna merah yang diberi nama Ida Dayak Minyak Bintang. Dan ajaibnya, hanya sekali urut berbagai penyakit bisa langsung sembuh. Pasien yang tadinya tidak mampu berjalan akhirnya bisa berjalan kembali. Kendati punya ritual tertentu, Ibu Ida Dayak mengaku tetap melibatkan kuasa Tuhan dalam proses menyembuhkan pasien. Hal itu dibuktikan dengan dirinya yang selalu melafalkan kalimat Tauhid La Ilaha Ilaloh dan kalimat Basmalah ketika mulai melakukan pengobatan. Dengan mengucapkan kalimat itu, Ibu Ida Dayak menunjukkan bahwa kesembuhan berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai agama saya, saya Islam, saya Muslim, saya mulai pengobatan ini dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim. Ujar Ida Dayak Hal yang paling mengesankan lagi adalah, proses pengobatan yang dilakukan Ida Dayak sama sekali tadi pungut biaya alias gratis. Ida Dayak hanya menjual minyak racikannya sendiri dengan harga yang terbilang wajar yakni 50 ribu rupiah per botol. Bila dibandingkan dengan ongkos operasi tulang atau terapi penyembuhan tulang, tentu saja harga ini terbilang cukup murah. Tak ayal jika pasiennya pun datang dari mana saja, dan banyak warga yang kini mencari keberadaan Ida Dayak agar bisa mendapatkan kesembuhan. Kini setiap Ida Dayak buka praktik, warga antri berjam-jam agar mendapat giliran disentuh tangan Ida Dayak. Ida Dayak juga mulai banyak dikenal bahkan mendapat atensi dari beberapa instansi hingga pejabat penting. Perempuan Dayak itu juga pernah diundang ke kediaman legend AM Hendro Priyono. Saat itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan istri juga hadir.